Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriyadili Brilian Nah pada kesempatan baik ini saya akan Menginformasikan terkait Cara cek nama-nama penerima Bantuan sosial Yaitu PKH, BST, dan BPNT Nah silahkan teman-teman simak video selengkapnya Apa kabarnya teman-teman semua Dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah pada kesempatan baik ini Langsung saja saya akan menyampaikan Terkait cara cek Nama-nama penerima bantuan sosial Di tahun 2021 ini Nah bagi teman-teman yang Ingin mengetahui apakah Mendapatkan bantuan sosial Di tahun 2021 bisa Menggunakan cara ini oke Saya sudah mendapatkan informasinya Melalui Instagram Kementerian Sosial Republik Indonesia Disini ada keterangan DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan Integritasnya dan Ditetapkan pada 1 April 2021 melalui keputusan Menteri Sosial nomor 12 Garis miring HUK Garis miring 2021 Sehingga menjadi new DTKS Pada penerima bantuan Bisa di cek Di cek Bansos Kemensos .go.id Nah itu dia teman-teman Disini Melalui aplikasi ini Publik dapat memantau Penerima bantuan sosial Program keluarga harapan Atau PKH Bantuan panganon tunai Atau BPNT Dan bantuan sosial tunai Atau BST Dengan menyebutkan Nama dan desa Kelurahan Tempat tinggalnya Nah ini tertanda Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Maharini Dalam konferensi pers Transparasi data bantuan sosial Nah disini ada keterangannya Dalam konferensi pers Hari ini Risma mengatakan Kementerian Sosial itu sudah Memperbaiki integritas Data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Guna memastikan seluruh data Memiliki identitas tunggal Dan nomor identitas kependudukan NIGI yang pandan Dengan data kependudukan Menteri Sosial Tri Risma Maharini Hari ini juga Meluncurkan New DTKS Dimana New DTKS ini Akan ditetapkan Sekurang-kurangnya Setiap bulan Guna memastikan Integritas data Sekaligus Mengakomodasi Dinamika sosial Masyarakat Apa itu New DTKS Apakah masyarakat Dapat ikut andil Dalam New DTKS ini Langsung saja Kita akan Coba caranya langsung Kita akan menuju Halaman website Cekbansos.kementriansosial.go.id Nah untuk membukanya Teman-teman bisa buka langsung Teman-teman juga bisa menggunakan HP Ketik saja di Google Cekbansos.kementsos.go.id Nah searching saja Kita cari Nah ini yang ini teman-teman Cekbansos Nah klik langsung Nah ini dia teman-teman Saya sudah membukanya Disini sudah ada tampilan halaman Cekbansos.kementsos.go.id Disini DTKS Data terbatu Kesejahteraan sosial Nah untuk cara mengeceknya Sangat mudah teman-teman Disini kita hanya Memasukkan Data-data Nah langsung saja Kita coba Disini ada keterangan Pencarian data Penerima bantuan sosial BST Bantuan sosial tunai BPNT Bantuan penganon tunai PKH Program keluarga harapan Nah disini kita tinggal Pilih provinsi Nah teman-teman Nanti bisa pilih sesuai dengan provinsinya masing-masing Disini saya contohkan Saya akan memilih provinsi Lampung Di tempat tinggal saya Nah ini Nah kemudian Pilih kabupaten Nah misalkan saya pilih Kabupaten Nah ini Nah disini saya akan pilih Kabupaten Pringsevu Nah selanjutnya Disini kita pilih kecamatan Nah disini saya pilih Kecamatan Pringsevu Kemudian pilih desanya Misalkan saya pilih desa Pringsevu Barat Nah ini Kemudian Ketik nama misalkan Lia Nah nanti teman-teman bisa ketik namanya masing-masing Disini Masukkan kodenya A 4 Y M Nah kalau sudah Klik langsung disini teman-teman Klik cari Nah ini dia teman-teman Sudah muncul hasilnya untuk Nama-nama penerima bantuan sosial Di tahun 2021 Disini ada keterangan provinsinya Lampung Kemudian kabupatenya Pringsevu Selanjutnya disini ada pilihan kecamatan Pringsevu Disini saya contohkan untuk Pringsevu Barat Nah disini sudah muncul periodenya teman-teman Periode April 2021 Kemudian disini sudah ada keterangan nama penerima Umur Bantuannya BPNT BST PKH Nah kita akan coba disini lihat Disini ada nama-nama penerima Karena saya tadi ngetiknya nama Lia Jadi otomatis nama yang mengandung huruf Lia Akan muncul seperti Julia Kemudian Devi Yuliana Nah ini Nova Lia Nah nanti teman-teman bisa ketik aja Nama lengkapnya juga bisa Atau nama sebagian namanya Nanti akan muncul Nah disini sudah muncul Semua untuk nama-nama penerima Bantuan sosial di tahun 2021 Khususnya ini untuk periode bulan April Nah ini dia teman-teman Disini yang pertama Julia Nama Julia Disini umurnya 57 tahun Status BPNT ini tidak dapat Disini tidak ada Nah status BST Bantuan sosial tunai Disini statusnya dapat Keterangannya sudah disalurkan Artinya Julia sudah menerima dana BST Di bulan April ini Kemudian untuk PKH Ini tidak dapat teman-teman Disini statusnya tidak ada Nah selanjutnya disini Devi Yuliana Nah untuk Devi Yuliana ini Umurnya 18 tahun Kemudian status BPNT Tidak dapat Kemudian untuk status BST Disini juga tidak dapat Keterangan teman-teman Nah status PKH disini dapat Nah artinya Devi Yuliana ini dapat PKH Nah disini usianya 18 tahun Kemungkinan Devi Yuliana ini masih Bersetatus pelajar teman-teman Nah selanjutnya disini Novalia Pancasari Disini umurnya 34 tahun Untuk BPNT ini tidak dapat Kemudian BST disini dapat teman-teman Statusnya ya disini juga sudah tersalurkan Nah PKH tidak dapat Kemudian disini ada Novita Disini untuk keterangan BST nya dapat Lainnya tidak dapat Selanjutnya untuk Mifra Aulia Disini PKH nya yang dapat Nah ini Maulika juga PKH nya yang dapat Nah disini ada Aprilia Kurniawati Umurnya 31 tahun Disini dapat yang BPNT teman-teman Nah ini statusnya BPNT ya Kemudian sudah tersalurkan Artinya Aprilia ini sudah mendapatkan BPNT sudah cair Kemudian di BST ini dia tidak dapat BST Nah di PKH dia dapat teman-teman ya Statusnya ya disini juga sudah tersalurkan Nah dia dapat 2 Kemudian Yuliana disini dapatnya BST Nah kemudian Yovine dapatnya PKH Selanjutnya Isabella disini dapatnya BST Nah BST ini di bulan April ternyata dia sedang diproses Kalau status sedang proses berarti dia belum cair Masih dalam proses pencairan teman-teman Nah ini kemudian selanjutnya disini ada Siti Dan selanjutnya ke bawah Banyak sekali teman-teman ini Nah disini Nah ini dia teman-teman Nah nanti teman-teman bisa mengeceknya disini teman-teman Untuk apakah teman-teman mendapatkan dana Apakah teman-teman mendapatkan bantuan sosial atau tidak Yang pasti kalau sudah ada keterangan sudah tersalur Artinya teman-teman itu sudah disalurkan atau sudah cair Kemudian bantuan BPNT statusnya ini tidak ada teman-teman tidak mendapatkan Kalau statusnya iya berarti teman-teman sebagai salah satu penerima bantuan tersebut Nah itu dia teman-teman cara cek nama-nama penerima bantuan sosial Khususnya untuk program dari kementerian sosial Seperti bantuan BPNT atau bantuan sembako Kemudian BST bantuan sosial duniai Kemudian PKH program keluarga harapan Silakan nanti teman-teman cek namanya masing-masing sesuai dengan provinsi, kabupaten, kecamatan, serta kelurahan maupun desa Apakah nama teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak Nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel youtube ini Silakan bantu dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Nanti teman-teman akan mendapatkan update informasi melalui video yang dibagikan di channel youtube ini Teman-teman juga bisa melihat video-video yang sudah di upload di channel youtube ini Karena channel youtube ini juga sudah banyak mengupload video terkait bantuan sosial Seperti program BPUM atau BANPRES UMKM Kemudian juga kartu prakerja Selanjutnya ada PKH Kemudian BST dan BPNT Dan bantuan sosial pemerintah lainnya Dan silakan teman-teman juga share link video di channel youtube ini Siapa tahu videonya bermanfaat buat teman-teman lainnya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton!